Hai semua assalamualaikum di video kali ini aku mau share resep kue tradisional yang cantik enak dan kalau dijual untungnya melimpah yuk langsung aja ke bahan-bahan dan cara membuatnya siapkan wadah pecahkan 1 butir telur tuangkan 6 sendok makan gula pasir dan aduk-aduk hingga tercampur rata atau sampai gulanya agak larut kalau udah kemudian masukkan 11 sendok makan tepung terigu ini aku pakai tepung terigu curah dan 200 ml santan bisa pakai santan bubuk dan dilarutkan dengan air atau santan murni dari kelapa ya aduk-aduk hingga tercampur rata kalau udah sisihkan terlebih dahulu selanjutnya siapkan panci masukkan 2 sendok makan tepung maizena dan 200 ml santan kemudian aduk rata terlebih dahulu sampai tidak ada yang bergerindil kalau udah kasih pewarna pasta pandan secukupnya kemudian aduk rata selanjutnya kita masak pakai api kecil aja sampai sedikit mengental jadi jangan sampai terlalu matang ya bisa diperhatikan di video punyaku ini terlalu matang ya bun jadi terlihat menggumpal gini tapi tidak apa-apa karena masih bisa diaduk aduk-aduk hingga tercampur rata kalau udah lanjut pindahkan ke wadah lain sambil disaring tujuannya biar adonannya itu makin mulus dan tidak ada yang bergerindil ya Nah ini udah semua sisihkan terlebih dahulu dan siapkan panci lagi masukkan 2 atau 3 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok makan gula pasir kemudian 1.4 sendok teh garam masukkan 400 ml santan juga aduk-aduk hingga tercampur rata kalau dirasa sudah tidak ada yang menggumpal atau udah tercampur kita masak pakai api sedang aja sambil diaduk-aduk terus hingga santannya itu mendidih nah ini udah mendidih dan adonannya juga sedikit mengental matikan api kompor kemudian kita pindahkan ke wadah lain biar makin mulus siapkan cetakan bentuknya seperti ini ini aku pakai ukuran sedang olesi dengan minyak goreng tipis-tipis dan tuangkan adonan hijau setengahnya aja dulu ya lanjut kita tuangkan adonan putih di tengahnya teman-teman bisa pakai plastik segitiga atau pakai gelas yang ada ujungnya biar makin rapi untuk menuangkannya ya Nah kue tradisional ini emang gampang banget untuk cara membuatnya lanjut kita kukus selama 20 menit atau sampai mateng kalau udah mateng ini tampilannya terlihat yang putih itu masih kayak belum mateng tapi ini tuh udah mateng ya caranya biar set itu kita dinginkan terlebih dahulu dan baru bisa dikeluarkan sekarang kita lihat ini teksturnya luarnya itu mateng empuk dan dalamnya itu ngelumer selamat mencoba ya